Hai Smart Viewers, back on Travels Checklist, masih bareng gue Saptrani Galib. Gue semakin dibuat takjub ketika memasuki area di mana gue bisa melihat dan merasakan sensasi berjalan di atas air dengan ikan-ikan yang berenang di bawah gue. Walaupun agak serem-serem gitu ya, tapi tenang aja Smart Viewers, kacanya tebal dan aman kok. Dan seperti yang udah gue janjiin tadi, kita bakal masuk ke sesi perkenalan nih dengan satwa-satwa yang ada di Jakarta Aquarium. Satwa yang berada dalam venue ini merupakan satwa endemik Indonesia, yang artinya satwa ini hanya bisa ditemukan di tempat tertentu. Yang pertama ada Pacific Sleeper Shark atau Somniosus Pacificus. Seperti namanya, hiu ini kerjanya tidur. Kalau gak tidur ya muap, pokoknya hiu ini males banget. Hiu tidur pasifik dapat mencapai panjang tubuh hingga 7 meter dengan berat mencapai 360 kilogram. Hiu ini dapat ditemukan di laut dalam dengan kedalaman hingga 6.500 kaki di bawah permukaan laut. Selanjutnya, ada ikan yang selalu tersenyum dan tidak pernah galau, yaitu ikan pari. Walaupun terlihat selalu bahagia, ikan pari ini juga berbahaya loh kalau terancam. Ikan ini memiliki satu atau lebih sengatan beracun pada ekornya yang digunakan untuk membela diri, yang disebut dengan stinger. Stinger dapat mencapai panjang sekitar 35 cm loh. Jadi hati-hati ya smart viewers, kalau ketemu sama pari, jangan berani-berani pegang bagian ekornya. Ada lagi nih smart viewers, ikan-ikan lucu seperti clownfish atau ikan badut yang menjadi maskot animasi Nemo. Pallet surgeonfish yang kita ketahui sebagai dori, mackerel atau ikan kembung, seahorse atau kuda laut, hingga garden ale. Ada juga loh satwa darat yang unik dan gak kalah keren, seperti albino piton atau ular piton albino. Ular yang disebut-sebut sebagai ular paling indah di dunia ini memang memiliki daya tarik di warna kulitnya. Walaupun namanya albino, ular ini gak berwarna putih loh. Malahan warna yang mendominasi kulitnya adalah warna kuning. Ular yang juga disebut burmist piton ini kuat banget. Menurut informasi yang gue denger nih, si piton bisa menyerang dan memakan hewan sebesar buaya dan rusa dewasa. Hih, cantik-cantik nyeremin ya. Selain itu, ada juga amfibi unik yaitu salamander. Salamander yang bentuknya seperti kadal ini, ternyata sudah hidup sejak zaman dinosaurus. Fakta mengejutkan lainnya, bahwa ada salamander raksasa yang bisa tumbuh hingga 1,8 meter. Contohnya salamander raksasa Cina dan Jepang. Nah, yang ini namanya Kelomang. Biasa disebut juga dengan keong. Tapi, tau gak sih kalau sebenarnya rumah si Kelomang bukanlah rumah sebenarnya? Kelomang memiliki perut asimetris, lunak dan tidak terlindung oleh cangkang. Perut yang rentan ini tentunya harus dilindungi. Nah, si Kelomang ini memanfaatkan apa saja yang bisa dijadikan pelindung perutnya? Seperti cangkang siput yang kosong? Wah, pantesan disebut ketam pertapah. Kerjaannya mengembara terus sih. Selanjutnya yaitu Snake Neck Turtle atau kura-kura leher ular. Kura-kura unik ini hanya bisa ditemukan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur loh. Uniknya, jika kura-kura lain bisa menarik masuk kepalanya ke dalam tempurung, kura-kura leher ular tidak mampu melakukannya karena lehernya yang terlalu panjang. Kura-kura ini oleh IUCN telah masuk dalam daftar kritis, di mana artinya memasuki status kelangkaan. Yang ini namanya kus-kus, si hewan pemalas tapi super mengemaskan. Walau biasanya sering disamakan dengan kukang, ternyata kus-kus dan kukang berbeda loh. Selain terdapat kantong di perutnya, kus-kus memiliki muka yang bundar dengan daun telinga yang kecil serta bulu yang lebat. Terima kasih telah menonton! Masih banyak lagi satwa unik dan lucu yang ada di Jakarta Aquarium. Pastikan smart viewers yang belum pernah berkunjung atau yang lagi liburan nih, untuk mengunjungi dan menikmati asiknya belajar sambil mengenal satwa endemik Indonesia. Gimana smart viewers? Kalau udah kenalan, pasti jadi sayangkan sama hewan-hewan lucu dan mengemaskan ini? Yuk kita bantu lestarikan keanekaragaman satwa Indonesia dengan tidak membuang sampah sembarangan, di daratan maupun lautan, serta berhenti memancing secara ilegal. Selanjutnya nih, gue bakal ngajak kalian buat intip-intip aktivitas apa saja yang bisa dilakukan di Jakarta Aquarium. So, stay tuned on Travel's Checklist.